Orang jauh apa itu? Ya teh, orang jauh apa itu? Mobil minibus yang menganggut orang sakit, ringsek, dan teperosok ke parit akibat bertabrakan dengan mobil travel di jalan Lintas Pantai Timur atau Jalin Pantim, Desa Tulung Pasik, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur, Senin Siang. Sedangkan mobil travel juga ringsek dan terguling di jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Warga dan polisi membantu pasien dalam mobil segera dibawa ke rumah sakit, sedangkan tujuh penumpang di mobil travel menderita luka ringan. Menurut warga, kecelakaan berbulas saat mobil travel sedang melaju menuju pelabuhan Bagauheni, Lampung Selatan. Mobil travel yang menyalip tepergok minibus dari arah lawan dan tabrakan pun tidak terhindarkan. Dari arah labuan, simpang. Kalau mobil ini dari simpang ke arah labuan. Mungkin mereka ini loksionnya ngelepasin pusong, dia keluar ketemu ini. Tapi katanya bawa orang sakit ya? Yang mana itu? Loksionnya yang bawa orang sakit. Setahu saya seperti itu. Tapi tidak ada korban? Tidak ada. Untuk sementara korban ini bawa kemana? Ke rumah sakit. Kejadiannya sih kita tidak tahu persis bagaimana ya. Cuma pas keluar dari rumah memang sudah meletak kayak gitu mobil itu. Mobil dari arah labuan. Arahnya dari mana? Kalau yang mobil satunya lawannya itu, itu mobil dari arah labuan. Dari labuan menuju ke arah simpang seribawono. Terus? Kalau yang masih ada itu, itu mobil dari arah simpang. Berarti ada di kambing? Ada di kambing. Ada korban jiwa nggak bang? Tidak ada. Alhamdulillah semua selamat. Untuk sementara ini korban dibawa kemana? Dibawa. Kalau yang dari Kalianda dibawa ke Sukadana. Kalau yang ini dibawa pulang keluarganya ke Labuan Meringga. Kecelakaan sempat menyebabkan kemacetan panjang. Untuk kepentingan penyidikan, kedua mobil yang bertabrakan dibawa ke Polres, Lampung Timur. Asef Sefullah melaporkan dari Lampung Timur.